isim, tau kok isim? karena ada tanwinnya berarti anak sudah bisa mendeteksi yaitu tanda-tanda yang pertama kalimah, isim yaitu dimasuki tanwin sekarang yang nomor dua tanda-tanda isim yang nomor dua itu kalau ada tulisan arab, depannya dikasih al, makanya dalam bukunya hanya dimasuki al garis miring di depan jadi kalau ada tulisan arab, depannya ada alif dan lam, pasti itu isim, contoh alhamdu harus dijawab, isim fitlatuh huruf, jawabnya adalah isim tau kok isim? karena dimasuki al arrohim isim fitlatuh huruf, isim, tau kok isim? karena ada al dan seterusnya, sekarang yang ketiga tanda-tanda isim yang ketiga yaitu dimasuki yang namanya huruf jer huruf jer itu itu apa sih? huruf jer itu adalah tertentu lafalnya tertentu yaitu ada tulisan itu berupa apa? min ila an ala dan seterusnya di dalam buku sudah ada min artinya dari ila artinya ke an artinya dari ala artinya di atas dan seterusnya jadi kalau ada tulisan arab dimasuki min yang mana huruf jer itu pasti tempatnya di depan di depan suatu kalimah mesti itu adalah kalimah isim contoh saya mencontohkan ada tulisan arab zahabah zahabah zahidun ila su zahabah zahidun ila su anak saya tes satu persatu dulu zahidun isim vela atau huruf isim tau kok isim? karena ada tanwinnya suk isim vela atau huruf isim tau kok isim? karena dimasuki huruf jer yang namanya ila artinya apa saya suk? tidak tau tidak penting ini kan tidak penting yang penting itu bisa mendeteksi itu pasti kalimah isim contohnya lagi ada contoh yang namanya ada roja'a saya contohkan roja'a kembali siapa yang kembali bakrun siapa bakar kembali mindukan mindukan background isim vela atau huruf jawabnya isim tau kok isim karena ada tanwin mindukan dukan itu isim vela atau huruf isim tau kok isim karena dimasuki huruf jer min artinya apa? tidak penting jadi makanya itu adalah tanda-tanda kalimah isim yang ketiga yang keempat tanda-tanda isim yang keempat disitu saya tulis saya hapus dulu tanda-tanda isim yang keempat yaitu dimasuki namanya huruf kosam kosam itu artinya sumpah kosam artinya sumpah disini huruf kosam hanya ada tiga wawu bak tak untuk anak pemula jangan dicontohkan selain lafad Allah jangan untuk pemula contoh wal asri asri ini adalah isim tau kok isim karena ada wawu kosam tidak perlu sebenarnya yang penting itu adalah wawu kosam nanti contohkan saja wallahi berarti Allah itu isim karena apa dimasuki wawu ini itu aja masih bingung untuk anak didik jadi kesimpulannya kosam tidak begitu penting yang penting yang terakhir ini tanda-tanda isim yang terakhir yang kelima yaitu dimasuki dimasuki yang namanya mamimu contohkan ini contoh mamimu disini dalam buku panduan disitu lihat halaman 65 halaman 65 dalam bukunya dibuka contohnya halaman 65 yaitu fa'ala iaf ulu fa'lan wa maf'alan fa'wa fa'ilun wa dhaka maf'ulun saya ambil-ambil yang penting-penting saja uf'ul lataf'ul maf'alun maf'alun dua kali ini maf'alun maf'alun mif'alun cara menerangkan pada anak bahwasannya fa'ala yaf'ulu fa'lan ini adalah dalam bahasa pramuka namanya kata sandi kalau dalam bahasa komputer namanya keyword atau password atau password katakan saja password passwordnya itu apa itu namanya fa'ala karena apa fa'ala itu adalah hitungan hanya ada tiga satu dua tiga artinya tulisan Arab di dunia saya tadi bilang miliaran triliun itu pasti dari dari tiga kata dasar saya bilang contoh memukul dorobah ini namanya satu dua tiga duduk jalasa satu dua tiga menolong nasoro satu dua tiga inilah jadi tulisan Arab itu pasti tiga contoh fa'ala berarti saya tontonkan di atas makanya anak kalau insyaallah kalau anak desa biasanya sudah bisa ini namanya fa' fi'il ini namanya fi'il sebagai kata sandi namanya fi'il namanya fa' fi'il ain fi'il lam fi'il jadi dot itu bertempatan dengan fa' namanya fa' fi'il rok bertempatan dengan ain namanya ain fi'il bak bertempatan dengan lam namanya lam fi'il jadi pasti tulisan Arab miliaran triliun itu pasti dari tiga kata dasar itu pasti jadi kalau dilihat nanti dalam tulisan Arab yang dimaksud mamemu adalah ada tulisan Arab depannya ada mim baik dibaca mi kasroh mi atau dibaca mim dibaca fatkah ma atau ada tulisan Arab dibaca mu muslim kalau ada tulisan Arab depannya kok dikasih mim dan jumlahnya pasti empat berarti karena tiga yang asli mim lam sinti asli mim tambahan lam fa' lam ain fa' asli mim tambahan jadi kalau ada tulisan Arab depannya ada mim baik dibaca ma atau me atau mu pasti itu kalimat isim contoh muslim isifil atau huruf jawabnya adalah isim tau kok isim karena dimasuki mu saya menulis masjid isim vel atau huruf isim tau kok isim karena dimasuki ma dan seterusnya saya bilang madrosah isim vel atau huruf isim tau kok isim karena dimasuki ma jadi tulisan Arab kalau ada mim dibaca baik fatkah kasroh dumah itu pasti kalimat isim sekarang saya tambah sedikit suatu pengenalan kalau ada tulisan Arab ada tulisan Arab depannya saya kasih mie contohnya mie dalam halaman 65 itu pasti menunjukkan suatu alat pasti contoh saya contohkan rawaha sama dengan fa'ala rawaha artinya angin coba kalau kasih mie bunyinya apa sama kan dengan ini berarti mati hidup hidup-hidup rawaha kasih mie bunyinya mirwahun jadi mirwahun artinya adalah karena ada mie artinya adalah alat angin apa alat angin kipas angin jadi kipas angin itu bahasa arunnya adalah mirwah saya menuliskan lagi kalau ada tulisan Arab di belakangnya akan ada tak seperti ini tak pasti itu hanya tambahan tidak akan asli pasti tambahan contoh satoro satoro saya menulis artinya pinggir coba kalau kasih mie bunyinya apa mis torun tapi tak jadak masalah mis torotun apa mis torotun penggaris salah yang betul adalah alat pinggir yaitu penggaris sama jadi kan sama tujuannya semuanya kalau ada tulisan Arab depannya dikasih ma ada arti dua yaitu mengartikan dua namanya menunjukkan suatu tempat atau suatu waktu menunjukkan waktu tinggal pilih kondisional untuk guru tolong hanya sebutkan saja pasti maf'ah karena nanti dalam pendalaman ada yang namanya